Halo teman-teman, selamat datang di Kuran V Channel, kembali lagi bersama saya Raffly dan ya Jadi di episode kali ini kita bakal ya ada update-an lagi bukan bakal ya jadi ada update-an versi terbaru lagi versi yang baru aja update Ya tadi malam ya coi baru update jadi ya ini adalah versi terbaru versi 1.8 dan disini tuh ada beberapa update-an dan fitur baru yang mungkin kita akan coba Dan oke jadi ini adalah versi 1.8.0.0 ya kayaknya coi ya jadi di versi ini tuh ini adalah versi ofisial bukan versi beta ya Ini kenapa stiff sih, sih kenapa pake skin stiff ya Oke jadi ya di versi ini tuh kalian bisa langsung coba aja bagi kalian yang pengen download ya nanti mungkin linknya gak tau udah ada di deskripsi atau enggak Nanti kalian cari aja kayak biasa jadi mungkin langsung aja daripada lama kita akan review versi 1.8 ini Dan mungkin langsung aja kita mulai coy Oke jadi di versi ini tuh masih eh masih lagi di versi ini tuh versi ofisial dan ini saya ngatur gini dulu udah ini gembel banget sumpah coy Disini kita atur dulu funci bubble oke render cung klasik Ya jadi bagi kalian yang pengen download linknya ada di deskripsi mungkin kalian bisa cari aja yang bacaannya sesuatu yang kalian cari Jadi disitu ya kalian bisa coba aja langsung coy ya Jadi ini versi ofisial dan Oke ini kan enak kalo pake skin saya coy Siap jadi langsung aja mungkin Ya untuk bagian store saya gak tau ini ada yang baru apa enggak Ini di bagian store ada bacaan new tapi saya gak tau apa yang baru Dan oke siap Lord of Fire and Ice Oke sip bodo amat ya Jadi ngapain kita ngeliat ke store lah Jadi pokoknya di versi ini tuh ada beberapa fitur sebenernya banyak yang baru Cuman saya gak bisa bahas semuanya juga Jadi kalian bisa langsung aja cek di cenglog nanti di deskripsi cenglognya Dan ini kita akan coba buat map aja Bentar Oke Jadi untuk updatean ini updateannya baru ya baru bener Jadi ya saya juga ini dadakan banget record coy Jadi bodo amat dah Ini kita coba pake sheet Mana coy pake sheet Ya ini aja coy ya Mantap Itu begitu dah Jadi pokoknya bagi kalian yang pengen download sekali lagi ada di deskripsi kalian cari aja tersembunyi Ini ya jadi begitulah Jadi mungkin durasinya itu 1-3 hari nanti saya akan hapus Kalau misalnya udah pada download gitu Jadi yaudah jadi kurang lebih kayak gitu lah ya Jadi ini soalnya kenapa kalian harus update Karena ini versi official coy bukan beta Jadi kalau misalnya beta ya gak usah di update coy Kalau official ya Kalian update aja karena ini versi 1.8 coy Terbaru official Dan ini saya coba ngatur dulu sensitif toastnya Coba bentar Ini terlalu taktok taktok banget coy Nah 25 aja Kecil aja coy Siap Nah kayak gini Dan apa aja yang baru di versi ini nanti Ya bentar lah Jadi saya jelasin singkat aja Jadi banyak banget pokoknya Yang baru fiturnya Kayak tentang Kucing ya Kucing Phantom takut kucing gitu Jadi Takut kucing ya pokoknya Kayak semacam kayak gitu Ada Ya Kita akan coba dulu ke bagian itemnya Jadi kan yang kemarin itu di versi 1.9 kan ada item yang itu ya Apa Oke belum ada Jadi yang item Barrier Apa sih Barrier lagi Apa sih item yang kayak itu tuh Ya pokoknya yang Ada beberapa blok yang gak berfungsi Gak tau Berfungsi Apa kagak lah Jadi itu ada Ya Itu belum ada coy ya Jadi disini belum ada di versi 1.8 itu belum ada yang blok Itu banyak banget yang Beberapa blok item baru di versi 1.9 Dan ini mungkin crossbow coy Jadi di update-annya itu ada use experimental gameplay Crossbow Apa ya Mungkin jadi lebih cepat gitu Apa reloadnya Atau Speednya atau apa gitu Jadi ya kalian bisa cek cengloknya nanti di deskripsi Soalnya itu lengkap coy Kalian bisa lihat apa aja yang terbaru Oke Jadi disini kita akan coba pakai multishot dulu Coba ya kita cobain dulu Jadi Di update-annya tuh dibacaan lah Ada bacaan Crossbow Ya bla 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 lah pokoknya ya Yaudah Disini Crossbow Abis itu Ya Gini Bener Ini crossbow udah kayak gini ya Siap Jadi ini disini ada multishot sama quick charge Ya Quick charge Ya pokoknya Ada multishot Nah Itu Kayaknya lebih ini coy Lebih tajam Ada bacanya lebih tajam Buru amat lah pokoknya Lebih tajam dan Ya Ya begitulah pokoknya lebih cepat ya Jadi Bagi kalian yang pengen coba Langsung aja coba Ini Versi 1.8 Official dari Mojang Pokoknya nice Ya Dan ini saya akan coba untuk Yang saya bilang tadi Jadi Phantom itu gak bakal Phantom itu takut sama kucing ya Gak dibilang takut Apa-apa ya Pokoknya Phantom itu kalau di atas Di bawah ada kucing Dia gak bakal nungkik Nyerang kita Jadi kalau misalnya kita malam-malam itu Kita cukup Deket kucing aja coy Ini ya Saya tes coba ya Oke Ini kita terangin dulu aja ya Terlalu gelap coy Bentar Jadi Ada Jadi ini solusi yang paling Ini banget Apa yang paling Mungkin kalian harus tau banget Kalau misalnya survival Udah ada 1.8 Ini Seber disini udah bisa buat survival 1.8 coy Jadi Kalau misalnya ada phantom Kita gak usah takut Gak usah lari Gak usah masuk rumah Kita tinggal deket kucing aja Kita merah kucing Auto Kabur coy phantom ya Oke Ini saya akan coba tes Disini udah banyak phantom Sekarang kita akan spawn kucing Tapi sebelum spawn kucing Kita ke Game Mode S Eh Ya oke sip Nah Coba ya kita akan spawn Eh kok gak keluar Eh What 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 Eh ini kenapa Jadi begini lah nanti Oke Tadi sebenarnya itu saya pengen nge-spawn Nge-spawn Kucing cuman gak keluar Apa sih Ya kucingnya gak nge-spawn gitu Jadi ya mati Sumpah co Jadi ya itu tadi kucingnya gak nge-spawn Kok gitu ya Parah dah sumpah dah Tadi jadi sebenarnya saya pengen spawn kucing Jadi pas phantomnya nungkik Dia ada kucing bakal naik lagi nih Saya coba tes lagi ya Bentar Oke Ini saya gak tau dah kok bisa Gak nge-spawn Coba kita nge-spawn lagi dah Itu sebenarnya tadi Phantomnya bisa langsung pada kabur Jadi kalau misalnya ada kucing Dia gak jadi pada nungkik Bisa jadi Pura-pura Damai gitu ya Ntar coba dah Ternyata saya udah nyoba tadi Apa Pas Ya phantomnya nungkik Jadi dia kayak pura-pura damai Jalannya datar Gak nyerang gitu coy Nah Itu bisa anjir Tadi pas lagi di momen genting Gak bisa Ini ya Gembel dah semua Wah parah 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 Oke Jadi kita akan coba lagi Pertama Kita coba lagi sekali Oke Ini saya udah nge-spawn kucing Jadi kita akan spawn aja Phantom langsung Tuh Kan Oke belum Ini belum mode survival coy Jadi kalem ini belum mode survival Kita mode survivalin dulu Jadi disini aja Kalian udah lihat Disini Phantomnya itu udah pada Damai gitu Udah pada dibawa Gak terbang-terbangan Rusuh gitu Jadi Ini udah kelihatan Kalau ini Dia takut sama kucing Gak tau takut apa-apa sih ya Oke siap Nah Tuh Kalau ada kucing Dia gak bakal nyerang kita coy Ini dia pak udah datar banget Dan kita udah mode survival Jadi kucingnya ini gak nyerang Eh kucingnya Phantomnya ini gak nyerang kita Liat loh Kan anteng Pura-pura damai gitu Pura-pura baik Padahal Kalau saya jauh dari kucing Bisa Dewas coy Siap Jadi kurang lebih kayak gitulah Ya Pokoknya kurang lebih kayak gitu Jadi Di villager Di setiap villager Juga udah ada kucing sekarang coy Jadi di setiap villager itu udah ada kucing Jadi kalian bisa temuin kucing Di setiap villager yang kalian temuin Dan kalau misalnya Tuh Tuh Kan Kalau misalnya saya jauh dari kucing Dia nyerang saya dadakan Nyerang dadakan gitu coy Tapi kalau misalnya kita udah deket kucing Dia gak bakal nyerang Yang mau sebanyak apapun ya Tuh Jadi kurang lebih kayak gitulah Update-an di versi ini tuh Kayak update-an fitur doang Mungkin belum ada blog baru atau apa Dan Liat Kagak ada yang nyerang saya Kalau deket kucing Jadi Ini saya mungkin Kalau misalnya kalian Ngadain survival tuh Kalian harus deket kucing ya Kurang lebih Jadi biar gak diserang phantom coy Oke Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu Untuk update-annya Dan bagi kalian pengen download Sekali lagi link-nya ada di deskripsi Tapi ya berdurasi 1-3 hari Nanti saya akan hapus link-nya Dan mungkin kalau kalian pengen cek cenglognya Kalian bisa cek aja di deskripsi Sama ada juga coy ya Jadi cenglog itu banyak lah pokoknya ini ya Tuh 1.8 Fitur baru Panda Nah jadi ada beberapa Banyak banget fitur baru Dan Ya kalian bisa sepuluh coba aja Ada Ya pokoknya bambu ada bisa di Apa Panda bisa ditemuin di Berbagai tempat Pokoknya gak ada berbagai tempat juga sih Dan ya Jadi Pokoknya banyak banget coy Dan ada prestasi baru juga Atau ada achievement baru Yang kalian bisa dapet Kalau misalnya Ya Nyelesain Nyelesain Misinya Atau apa ya Ya pokoknya gitulah Ya Dan juga ada beberapa Hal juga Ada eksperimental gameplay Ada segala macem Game rule Jadi kalian bisa coba aja langsung Dan mungkin kayaknya untuk video kalian Segini aja Dan oh iya Itu kucing juga bisa ditem Pakai Ikan ya Ya Kayaknya kucingnya Menitem pakai ikan ya Siap Ini Phantom takut banget sama Kucing kan Magic ya Dia padahal lebih Lebih sangar Tapi takut sama kucing ya Oke sip Buat mati ya Oke Jadi sekali lagi Bagi kalian yang pengen download Linknya ada di deskripsi Dan mungkin kayaknya untuk video kalian Segini aja Sekali lagi Ya Oke Mau ngapain langsung Jadi mungkin kayaknya untuk video kalian Segini aja Oke Jadi mungkin kayaknya untuk video kalian Segini aja Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa Tinggalkan jempol biru kalian di video ini Dan jangan lupa juga kalian like, komen, share Dan subscribe juga yang pasti Dan ini Untuk versi Untuk versi Ini MCPE Versi 1.8 Oficial Versi ya Jadi ini Baru di update 11 Desember Pagi-pagi Dan saya record Pagi-pagi Jadi yaudahlah Bagi kalian yang pengen download Link ada di deskripsi Jangan lupa di download langsung Karena itu 1-3 hari durasinya ya Jadi nanti saya bakal delete Kalau udah 1-3 hari Dan mungkin kayaknya untuk Video kali ini segini aja Kalau gitu Jangan lupa Tinggalkan Jempol biru kalian di video ini Jangan lupa juga kalian like Comment Jangan lupa di share juga Dan Oke Kalau gitu jangan lupa Cepok kalau berak Dan See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax